Selamat pagi guys, selamat bertemu dengan channel youtube saya guys Lama sekali saya tidak membuat video untuk mengisi konten channel youtube Haridang Pada hari ini, hari Selasa, tanggal berapa guys? 24 Maret Kita akan jalan-jalan di sekitar Surabaya guys Kita akan menyaksikan bagaimana suasana jalanan Surabaya Ketika kota Surabaya sudah dinyatakan sebagai daerah merah untuk COVID-19 guys Ikuti perjalanan saya guys, kita mau jalan ke luar kota Surabaya Nanti kita ke arah gerse guys Oke, kita di jalan Raya Pucang guys Kita lihat memang secara umum kondisi jalanan masih ramai guys Tapi kalau kita cermati, kita lihat di tuku-tuku dan warung-warung guys Di Surabaya juga relatif sepi guys Kita belok kiri guys, kita ke jalan Raya Kertajaya guys Seperti inilah kondisi perempatan Kertajaya guys Ya, memang relatif sepi guys jalanan ini Kalau biasanya jalanan ini padat sekali guys Kita saksikan ini agak kosong guys Kita melewati bawah viaduk guys Kita ke jalan Sulawesi guys Kita lewat Raya Pucang guys Ini kita lewat depannya BNI guys Yang dulu jalannya pernah ambles guys Nah ini sekarang masih ditutup guys Kita lewat jalan Karimun Jawa guys Di depannya rumah sakit Silawang guys Kita lewat Raya Kayun guys Kita lewat depannya Indosan Berapa lama Yohan Puders? Hampir setahun ini saya nggak potong rambut kan? Oh setahun, oh iya ya perang-perang Oh kamu rambutnya panjang soalnya Kamu memang mau yang ku panjangin Panjang, panjang ya Aku memang panjangin biasa aja Balik aja dulu Karena aku merasa ke Judas itu itu bangusan dulu Raya Kayun ini biasanya selalu rame guys Hari pagi ini mungkin hanya separuh keramean dari hari-hari yang biasa Raya Kayun ini lewat di depannya Delta Plaza guys Dengan pemuda Pemuda Surabaya guys Delta Plaza ini Sepi ini guys Delta Plaza guys Delta Plaza ini biasanya ramei Ini jalan pahawan guys Kita belok kanan guys Kita melewati Balen Kuda guys Ini bangunan cakar budaya Surabaya guys Kita lewat depannya hotel Kita lewat depan Sang Radi guys Kita langsung nanti mengambil sisi kiri Melewati depannya Taman Suraya kantornya Wali kota Surabaya guys Nah jalan-jalan yang biasanya ramei sekali guys Jalan ini guys Depannya kantor Wali kota ini Tapi pagi ini Bener-bener sepi guys Oke guys kita belokir guys Kita akan lewat sebelahnya Weta Lewat lewat Siung Lapa Bias Karabara Bias Ini guys Bias 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 Kita lewat mal pelayanan publik Surabaya guys Ini guys Ini siola guys Tapi sekarang sudah beralih fungsi guys Sekarang diambil oleh-oleh pemerintah kota Surabaya Dijadikan mal pelayanan terpadu guys Sehingga sekarang bentuk pelayanan mulai Dari pelayanan kependudukan Pelayanan perizinan dan yang lain Bisa dilaksanakan disini guys Sehingga warga Surabaya tidak perlu mondar-mandir guys Terutama saya guys sering disini guys Kita lewat namanya ini daerah Praban guys Coba disana itu banyak toko-toko sepatu guys Toko-toko sepatu Biasanya rame guys Dulu waktu saya pertama kali di Surabaya Saya sering kesana guys Cari toko guys Maksud saya cari sepatu guys Perut Ini ada penyemprotan disinfektan guys Ini Surabaya Ada petugas melakukan penyemprotan disinfektan guys Tempat menu cuci Nah ini disana juga ada tempat cuci untuk WC Setelah Surabaya guys Ada tandon-tandon untuk WC guys Kita lanjut lewat bubutan guys Nanti kita belok kiri ya Kita ke arah Dumpah Ke arah tol Pasar Turi guys Langsung kita akan 14 km gresi guys Itu dulu halus Surabaya Terlalu tempat makan Kameram bubutan guys Oke guys Nah depan sana itu anu guys Tuku Pahlawan guys Tapi kita gak lewat sana Kita ambil berjalan ke kiri guys Itu guys disana ada tuku Pahlawan Tapi gak kelihatan guys Hanya kelihatan pucuknya saja Nah ini kita mengarah ke tol gresi Kita akan lewat di PGS Tempat pusat gresi Surabaya guys Nanti di sebelah kiri kita Biasanya tempat itu full Coba kita cek apakah pagi ini Suasana di depannya juga sepi guys Ya kelihatannya ini sepi guys Biasanya sini sudah macet guys Karena ini lamu merah Emang berhenti guys Itu di depan ada koning-koning Itu ada penyemprotan guys PGS guys Sebelah kiri itu PGS Kita lewat di jalan dupa guys Jalan dupa ini adalah Akan membawa kita ke arah tol gresi guys Gunakan hand sanitizer Bila diperlukan Sebelum dan sesudah Memegang benar apapun Kurangnya menyentuh bagian wajah kamu Terutama mata, hidung, dan mulut Bila terpaksa Oke guys Kita sekarang menuju Ke pintu tol di dupa guys Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya siang ini Video ini akan segera saya akhiri Tetap jaga kesehatan ya guys Dalam suasana seperti sekarang ini Jaga diri baik-baik Dan selamat beraktifitas